Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah behind the scene dari Cabriolet Challenge episode 1 dan 2. Kalau Anda belum menonton Cabriolet Challenge tersebut, tontonlah episode 1 di channel Fitra Eri dan episode 2 di channel Rituan Honey. Sekarang langsung saja kita lihat ada apa dibalik keseruan Cabriolet Challenge episode 1 dan 2. Oke, jadi ini bangun tidur di gedor. Sebenernya udah nyangka sih, pasti ada yang gedor. Karena di Jimny Challenge itu kan, kita di gedor sama marinir kan. Tapi kok ngetoknya kecil gitu, begitu buka, loh sangkain pegawai hotel. Karena wanita, 3 orang, mereka bawain trade. Terus ternyata mereka yang salah satu dari Panitia Challenge juga. Dan mereka yang tadi ngasih challenge ya. Wah, pengen tahu sih reaksinya Om Mobi kayak gimana kalau wanita-wanita gitu yang ngetok kamarnya. Lihat deh, Reb. Lihat deh. Seperti yang diduga-duga, Om Mobi pasti menggoda wanita-wanita itu. Setelah Om Mobi dibangunkan, Panitia melanjutkan mengetuk pintu dua peserta lainnya, yaitu Arief Muhammad dan Rituan Hanif. Ini, 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 ini. Wah, ada apaan itu? Ada candi ternyata di sini. Kita ada kacak nih kayaknya. Gokil. Apa, apa, ini dulu aja. Pakain dulu. Di sini dulu boleh, pasah. Beritahu dulu dulu, yuk, pasah sini. Itu ada apaan itu ya? Paswan. Gila, gila. Parah nih. Tadi itu saya nyangkain tuh ada mobil kita di dalam. Terus dikeluarin, nggak tahu mungkin udah ditempelin stiker. Tiba-tiba, carry. Oh, udah repot-repot ke sini. Mobil niaga, emang mobil niaga bagus ini. Tapi bukan kaki-kaki, ya. Eh, gimana Om? Gimana Om? Ntar gini, kita itu biasa narik ginian? Iya. Oh, biasa, bukan biasa narik ginian. Biasa slalom? Eh, pernah. Oh, iya pernah. Biasa slalom pake giniannya. Pernah slalom pake ginian. Eh, hai. Mau kemana? Let's go, let's go. Om, berhati-hati. Ini mobil niaga. Berada, nggak ada crash test-nya ini. Ada, crumble zone-nya. Tapi kaki kita termasuk di dalamnya. Ini kita nggak tahu kejutan apalagi. Ini bener-bener nggak tahu sama sekali sampai detik mobil itu keluar. The best nih panitiannya. Ide dari mana ini? Ya, gitulah. Gue terpikirkan aja. Soalnya cabrio kan. Cabrio kan terbuka gitu. Ya, ini juga kan terbuka kan? Terbuka. Kalau mau ditutup bisa pake terpal. Terbang, kurang, kurang, kurang. Gak, gue duluan. Gak, 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 gue duluan. Gak, gak. Mau direbut. Mobil kita mau direbut. Asuh tarik kuncinya. Gak, gak. Panitian, nanti pake mobil yang mana terserah. Yang ini susah masuknya. Yaudah, pas berkiri. Itu kan nggak ada tengahnya. Nggak ada konsolnya. Masuh tarik kuncinya. Untung berhasil. Salah kostum ya, kepanasan itu. Ganteng. Ganteng. Bentar. Oh my God. Udah gitu kotor lagi. Kotor loh dalemnya. Ini seatbeltnya aja bukan yang otomatik. Seatbelt seperti ini tapi harus disiapin dulu. Ya udah deh, kita jalanin aja. Oke, kita udah start. Udah start. Suruh cari barang-barang. Tapi pasti teman-teman udah liat kan di video Cabriolet Challenge. Yang jelas ini gak pake AC dan pake jasa dong. Kita ke toko ini, bangunan. Dari pick up, pake jas, beli ikan. Sekarang kita di, apa namanya, toko bangunan. Mas Fitra lagi sedang mencari cangkul dia. Spesinya kita dapet ya. Sangat panas dan sangat minim spasenya. Bawa banyak barang. Tasnya Mas Fitra. Microphone, peralatan seating, ya. It's everywhere. Makanan, snack sih, snack, snack. Dan ikan. Oke, kita lanjut. Kita harus cari anduk, cana pendek dan pakaian. Sekarang kita udah dikasih clue sama panitia lagi. Itu ke arah Gilimanuk. Barang-barang udah bener semua. Tadi udah di video call. Dan ini agak ngeri sebenernya ke Gilimanuk. Karena itu tuh banyak bis, banyak truck. Dan cuma satu jalur. Dan ini mobil gak ada crumple zone-nya. Harus hati-hati. Dan ternyata tuh Jojo, videographer kita. Itu dia gak tau tempat selanjutnya kemana. Jadi sama-sama dari panitia dia juga gak dikasih tau. Kita gak bisa kongkali-kong. Jadi mereka ngikutin di belakang naik motor. Itu udah siap banget ya panitia nyiapinnya. Itu sampe videographer ternyata udah ada pelindung buat kameranya. Mereka udah siap banget. Kalau hujan seperti ini. Nah lagi hujan-hujan gini, licin. Agak ngeri juga saya bawa pick up tanpa hidung. Trumple zone-nya jenggul saya nih. Videographer kita hujan-hujan tetap syuting. Gile. Videographer tetap syuting hujan. Totalitas banget nih panitia nih. Begitu saya sampe di lokasi yang diberikan panitia. Gak disangka-sangka saya langsung disuruh jalan ke sawah untuk mengambil beberapa amplop yang berisi clue tujuan selanjutnya. Karena saya malas untuk mengganti baju, ya sudah saya pakai saja jas selengkap ke tengah sawah. Panitia tuh emang nyebelin ya. Kayaknya gak puas. Mau nyiksa kita udah pakai pick up. Disuruh ngambil clue di sawah pulang. Seumur-umur, saya gak pernah masuk sawah. Apalagi saya ngeri ular kan. Nanti ada ular sawah gimana dan itu licin banget. Berkali-kali mau jatuh. Tadi sempet berpikir ganti celana pendek. Tapi buang waktu udah gak apa-apa pakai jas saja. Pakai celana hitam. Dan ternyata ini, apa? Gak untung gak jatuh. Berkali-kali hampir jatuh tadi. Tapi tadi ya pertama. Gak tau deh. Cuman Arief tadi minta dispensasi 10 menit. Karena motornya di belakang itu nyasar. Motor ini, apa, videografernya dia. Ya udahlah kasih. Tapi sekarang kita udah yang pertama menuju ke clue berikutnya. Terus tadi tuh bener-bener panitia tuh kan teman-teman sendiri kan. Gak ada yang mau ditanya. Saya mesti tanya ke petanis tempat. Ini baru hari pertama. Saya berdoa sih semoga hari pertama ini yang paling berat. Gak ngerti lagi deh. Mesti gimana kalau ada yang lebih berat lagi di hari berikutnya. Rituan udah dateng duluan. Dia dateng duluan. Terus saya dateng nomor 2. Ya udah. Terus Arief suruh ngambil kartu duluan. Ternyata dia dapet golden ticket. Jadi dia langsung tuh ngejar Rituan. Rituan juga baru selesai ngerjain soal. Nah, saya kebagian puzzle. Untungnya tadi dibantuin Refi. Cepat banget ngerjainnya. Tapi tetap saya ketinggalan kira-kira 3 menit, 4 menit di belakang Arief. Mendadak pas kita keluar. Kita ke arah yang salah. Karena Google Maps tunjukin ke arah yang salah. Nah. Terus abis itu. Tiba-tiba hoki loh. Arief kelihatan mobil Arief dari depan. Dia muter balik ternyata depannya tuh buntu atau salah sejalannya. Yaudah, saya langsung ngikutin dia. Jadi Arief nggak punya keuntungan sama sekali. Bahkan tadi di jalan saya salif. Nah sekarang si Arief. Arief lewat jalan potong. Tapi sebenernya nggak mungkin ada jalan potong. Ini jalan yang paling cepat udah. Tapi nggak tahu. Dia mencoba mengambil rute lain. Ini bener-bener amazing race ini. Setelah drama kejar-kejaran dengan Arief Muhammad, saya pun sampai di pelataran menjangan. Tadinya saya pikir Rituan Hanif sudah jauh di depan. Tapi ternyata dia sempat nyasar dan mendadak berada tepat di depan saya. Dan dimulailah kejar-kejaran lagi dengan Rituan. Sampai jumpa. Dan dimulai ketua-kejaran lagi. Terima kasih. dia gak apa jalan kesini saya udah mulai kesini kayaknya udah nyampein udah nyampein Ropi Ropi menikmalkan finish depan riflan sama dong ya apa-apa nih sama dong kalau gitu yuk lah gimana kita pukainnya barengan dong ya oke banget udah meraksin ini lu salah jalan Rituan hampir salah jalan tadi salib di tikungan bukan salib di tikungan, gua udah lurus, gua mundur lagi Rituan menang disawah doang disawah dia menang, okelah gua kan gua meraksin nih disawah menang tapi di jalannya nemuin tepatnya kita menang eh, pak harus pake masker kan pak ya disini pak iya iya, lu bawa lu bawa ambil dulu gih ajak lu eh, beneran harus dicapain nah bisa dia gak pake masker si Arif tuh tadi ngintil di belakang gua wan terus kemana dia? tiba-tiba dia belok kiri ha? tiba-tiba dia belok kiri apa, eee ini apa? ini apa? sampe duluan finis 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 liat ke tempat yang salah disini disini ke Papala saya nomor satu oke siapa nyampe sini duluan? gua nyampe sini duluan nanti ada penilaiannya nanti luar biasa gua salah kesana tadi apa namanya muter-muter oke, ini berguna ini berguna bagus kok jadi begini tampilannya bentar panitia dia gak pakai masker mesti kita disini protokol kesehatan pakai masker nanti ada penilaiannya dari panitia ya tunggu saja alhamdulillah finis barengan sama rituan tadi finisnya tapi ya kita tunggu aja keputusan panitia mustinya sih rituan yang menang karena rituan start di belakang kan tapi rituan tuh tadi udah unggul jauh waktu abis yang puzzle itu tuh dia udah unggul jauh ternyata kita bisa gejar seneng sih gak tau nih si arif kemana nih sama om obi hahaha itu tadi bener-bener lari sampe finis sama rituan saking pengen jadi yang pertama finis kayak enak kecil aja oke jadi tadi om rituan di opening om obi bilang dia tidak sabar sampe duluan terus nelfon kita bilang kami sudah sampai kayak di jimni challenge kayak di jimni challenge jadi ini kita berhubung kita bertiga udah sampai kita bales kita bales kita pake what's up pake voice recorder oke ntar gue hitung 1,2,3 kami sudah sampai tapi gue dulu halo om obi dulu ya karena dari gue oke oke halo om obi kami sudah sampai sampai hahaha itu pasti dia kesel banget hahaha kami suka telat oke semuanya di harap sabar om obi masih menjalankan soal matematika hahaha 40 soal bener itu artinya dia itu masih sekitar 1 jam di belakang 1 jam lebih 1,5 jam di belakang kalau dia bisa ngerjain matematika pintar kita gak tau dia dulu pas sekolah bolos apa enggak pas pelajaran matematika hahaha apa tuh apa tuh harus diponter nilainya 80 kalau enggak dia di nah itu dia makanya Cia mau nanya sini mau nanya Cia kalau misalnya dapet yang surat dari yang pemancing itu itu harusnya ada dikasih toko rinat atau tempat sini ya harusnya ada ada gue kok gak dapet sama sekali itu harusnya suratnya dimana di yang dikasih sama tidak ada kurangin kurangin menit 2 yang lo lakukan begitu gak dapet apa yang gue kira kan gue buka nih ini gue buka ini lo harus menilain dulu nih gue buka ternyata cuma dapet golden ticket gue seneng dong terus gue kira di depan bakal ada yang nungguin gue ke depan nah gue udah gak ada siapa-siapa gue telfon Pala gue telfon Pala video call video call gak telfon Pala akhirnya yaudah gue video call ini gue dapet golden ticket terus gue kemana sekarang wah gak tau gue tanya novel tanya novel terus telfon novel gak diangkat-angkat telfon Rian akhirnya telfon Rian gue tau golden ticket dapet dapet surat lagi iya iya jadi semestinya prosedur yang lo lakukan adalah lo balik ke yang ngasih golden ticket lah yang ngasih golden ticket kan yang iya iya golden ticket sama surat itu tuh beda mas gue dapet golden ticket gue mesti kemana baru gue kemana gue kemana lah orang mancingnya cuma ngasih satu kok ya bukan salah gue dong tapi tapi gini tapi akhirnya lo dikasih tau suruh ke pelataran akhirnya gue dikasih tau Rian Ian kok gak ada orang gue gak dapet apa-apa gue bilang yaudah ke pelataran kayaknya dia waktu dapet golden ticket dia langsung lari ya in град ini ada buktinya kalo ada buktinya lo dikasih setengah jam ya lu kurangi gue setengah jam ya gak lah gue gak mau tau gue dirugikan gak mungkin dia di rugikan setengah jam karena yak di kurangi maksudnya di kurangi Iya, dirugikannya gak setengah jam, maksud gue, dia bilang kan kesalahan gue, gue ada buktinya video, kalo misalnya bukan kesalahan gue, lo kurangin gue setengah jam ya? Enggalah, enggak lah Taruhan yuk, taruhan, taruhan yuk, setengah jam Apaan? Kurangin waktu setengah jam yang bener, kalo misalnya gue bohong, waktu gue ditambah setengah jam Enggak, gue bisa buktiin kenapa lo gak mungkin setengah jam ilangnya Enggak, gue emang gak ilang setengah jam Demi tadi kurangin setengah jam waktunya Enggak, gue cuma, ya gue ilang waktu 5 menit, 10 menit, cuma maksud gue adalah Kan lo nuduh gue yang tidak sesuai prosedur, gue ada bukti videonya, kalo gue udah sesuai prosedur, kita taruhan setengah jam yuk Bukan, gue gak, gue juga gak tau prosedurnya, tapi mustinya sewajarnya kalo misalnya gak lengkap, nanya ke yang ngasih Lah, gue kira dia di mana ada panitia Kan lo kira Ini karena persepsinya Arief salah Enggalah, enggak, pokoknya itu harus dipertimbangkan, nanti diklaimkan nanti, nanti kita nyanyikan ya Soalnya gue begitu, harus ada jawaban yang memuaskan Pokoknya gini, semuanya harus adil, semuanya Oke Kredibilitas panitia dipertaruhkan nih, pokoknya harus jujur Bisa aja Cari, cari Cari kemenangan lewat faktor non teknis Iya, kalian semua dapat map, gue enggak Kalian semua dapat AC, mobilnya gue enggak Eh, gue gak nyalain AC ya Gak dinyalain juga Iya, tetep aja Terus tadi, pas nyampe Kan gue tuh udah nyampe, baru nyampe om di sawah Gue gak bisa nyampe, belum Karena videographer gue ketinggalan, jadi gue harus nunggu videographer gue lagi Makanya jangan kayak Ritwan, jangan ninggalin videographer gue Gue di jalan nungguin videographer kalo ketinggalan Gimana? Ketinggalan bak, nyasar Nyasar Videographer gue nyasar Enggak videographer gue ditinggal Enggak sih lo lebih parah siwan lo yang ninggalin videographer lo Dia juga ditinggal Gue disuruh ninggal sama videographer gue Iya enggak? Betul Ada WA-nya Ada WA-nya Makan sate dulu segala macem Ujung-ujungnya footage-nya gak dipake Ini mah ngapain gue duit Ya kayak gitu konsepnya war Daripada gue udah belajar cangkul, belanja baju, celana pendek Gak ada yang dipake semuanya Untung gue jadi beli dua Iya Ikannya buat apa ya? Lo gak ngasih ikan ke si pemancing Lo gak ngasih ikan ke pemancing Enggak minta dia? Enggak Ridwan yang ngasih ikannya Siap, siap ini Ada yang gak sesuai prosedur Gak minta dia Dia langsung ngasih kartu Ridwan Ridwan tidak ngasih ikan ke pemancing Jadi dia masih ada ikannya di mobil Dia gak minta Ada orang yang poinnya akan berkurang drastis Gue dateng udah sesuatu Gak minta apa-apa Tapi belum tau nih Tapi belum tau Yang paling clean tanpa masalah Itu cuma kita Ini gak ada masalah apapun Ini udah mulai gak lucu ya Udah mau jam 7 sekarang Om Mobi belum nyampe-nyampe Pengen mandi gak sih? Kita telpon aja Ini Om Mobi belum nyampe nih udah jam 7 Udah gak sabar pengen bullying gak nyampe-nyampe Gak nyambung gak di telepon Gak lepet sinyal jad-jad Atau masih ngerjain soal matematika dari 2 jam yang lalu Atau masih nyambul di sawah Sawah kan udah lewat, dia udah ngerjain matematika Oh dia udah lewat Gak diangkat Jangan-jangan yang macing udah pulang Gak pernah Om Mobi itu gak ngangkat telepon Jarang banget Nah, ditelepon balik sama Rian Halo 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 Mas Fit, ini Om Mobi Om Mobi, anda dimana Om Mobi Udah deket Udah deket mana? Udah deket hotel? Mana? Emang kita di hotel? Udah deket Berapa lama lagi? Gak tau, kayaknya mau makan dulu udah laper Alah, alesan Gak banyak udah disediain makan di hotel Enggak, 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 enggak Finish dulu di sini Baru kita makan bareng Oke? Eh buruan itu malem gerbang ditutup depan Ya gerbang ditutup soalnya bentar lagi Eh beneran ini di tengah hutan Oke Gak mau ngasih tau dia dimana Dan biasa Alesannya Alesannya mau makan dulu Kan itu selalu Masih jauh Masih jauh Ini amazing race nya ternyata agak beda ya Jadi bukan cepet-cepetan sampai sini Tapi juga dilihat item-item yang tadi kita bawa Bener-bener dibawa gak termasuk jumlah amplop Amplop petunjuk Dan satu ikan Ikannya ternyata harus dibawa ke sini Saya tadi ngerahin secara sukarela Ke orang yang mancing Terus tadi udah nakutin gue Hayo lo ikannya gak dikasih Ikannya gak dikasih Dia gak punya amplop Amplopnya gak dibawa Gue gak tau amplopnya harus dihitung Sama gue buka Udah langsung Langsung ambil kotasnya aja Ada yang epic Tapi pas begitu gue ketawain lo kan Ya lo gak kasih ikan Terus om Fitra kan udah seneng kan Wah lo gak kasih ikan Gue denger dia bisik-bisik kan Kayak leto-leto gitu kan Terus gue bisik-bisik sama Kiki Om Fitra gak tau kita punya ikan cadangan Gue dua, ikan gue dua Dua-duanya tapi di satu plastik Pisahin not smart, smart Oke Wah ini banyak jebakan nih Dua besar Boa terecelek Mana tiandesin gue ini Oke Wah aduh menangnya Jadi udah barusan diumumin Dan ternyata bener-bener Diluar dugaan ya Saya pikir sih tadinya Rituan yang bakal menang Saya kedua Karena waktunya ternyata Ada poin-poinnya Dan ternyata poin yang pengur Yang sangat menguntungkan tuh Kalau bisa dapet kartu as Dan kartu as itu Si Arief yang dapet Lu gak berhak protes Yang paling berhak protes itu gue Udah lari-lari di sawah Terus udah berarti kita lomba lari Ya gak? Sekarang gue gatel-gatel Gara-gara belum mandi Gara-gara bukan om obi Tapi Tiga besar dia Podium Hahaha Tapi udah gapapa Challenge nya masih panjang Jadi sebenarnya ada apa om? Sebenarnya mereka semua Seperti bersekongkol Kerjasama Untuk biar kami kalah Ya kan? Memang wajar Memang wajar Kami itu Seperti dianggap Jago gitu ya Untuk amazing race Amazing race Karena Gymnate Challenge itu Seperti tidak ada perlawanan dari mereka Lemah sekali mereka Nah jadi Untuk yang ini Mereka bener-bener nyerang kami sekali gitu Seperti bekerja sama Untuk Untuk mengalahkan kami Dan begitu sampai Sama-sama pun akan Mereka pada bilang Wah kami telah sampai Itu ngikutin cara kami sekali Gak Apa sih? Apa sih? Apa sih? Gimana tidur semalam? Om obi minta ditemenin Jadi saya Diminta ke kamarnya om obi Ya udah Temenin dia tidur Hahaha Nyenyak nyenyak Enak banget Nah tadi malam itu Ya Kami di kamar 105 Terus Bung Fitra Tiba-tiba Gue tidur sini aja Minta ditemenin Gak gak siapa yang minta temenin siapa ayo Minta temenin juga Kan kita nanya om Kalau saya tidur 105 Om obi gimana? Ya cari temen Kalau nggak pindah Anyway tadi ada keseluruhan-keseluruhan beberapa ya Misalnya Ini alam sekali ya Kelatarannya nih Kami suka sekali Suka alam? Pagi-pagi Itu Kita mau ke kamar mandi tiba-tiba Enggak kayak gini gitu Bukan kamar mandi Kami habis mandi udah Pintu kamar mandi masih kebuka Kamar mandinya tuh kebuka alam Terbuka gitu loh Nah Tiba-tiba Kayak ngobrol Tiba-tiba ada yang dateng dari kamar mandi Dari arah kamar mandi ya? Dari dalam kamar mandi? Keluar Monyet Om Dia tuh mau ngajak main Kan? Dia dateng Dateng kayak rumah sendiri aja gitu Hehehe Monyet Sambil mangap ya Dia merasa lu saudaranya Eh saudara gua nih Mungkin salah kamar Harusnya kamar dia Nah itu Monyet Dia diem aja Di Teriakin Monyet Masih gak pergi juga Eh ini usut Sambil Teriakin Monyet Hujan 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 aja Bawang merah Bawang merah Itu bawang yang warnanya merah Bawang putih yang warnanya putih Lombok rawit Ini artinya gula jawa Gula yang Dari jawa Riff 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 400 juta Wow Masih serius Bawang merah Bawang merah Bawang merah Bawang merah Bawang merah Oke jadi Saya membuktikan bahwa saya tidak Bakat masak ya Terus Dari Empat tadi tuh rasanya Gak ada yang enak banget gitu Jadi Rasanya gak enak banget Makan makanan yang kita gak tau Siapa yang masak dan Ada yang agak mentah dikit Tapi Anyway Saya gak dapet poin Tidak Paling enak sama berapa? Dia bisa nebak Mereka berdua Enggak Gini Bahwa Arif sama Om Mobi itu bisa nebak makanan mereka Bukan berarti makanan mereka paling enak Gak Ntar jujur dulu Tapi Makanan mereka rasanya paling berbeda Makanan gue di approve enak kalo Arif Tuhan Gak kan Jujur dulu Bumbu gue tuh paling manis Nah Gue tuh bingung nyari yang paling manis tuh gak ada Nah pas gue makan nomor 1 Gue gak ngerasain terlalu banyak Karena pas gue ingin Oh Gak jujur dulu Yang paling enak nomor berapa? Satu Satu Hahahaha Maling enak Paling enak diantara yang tidak enak semuanya ya Kalo gue udah lah udah di aku Lari Tuhan yang paling enak jadi yaudah Nah masakannya Arif itu nomor 1 Itu satu-satunya makanan yang dimuntahin sama Rituan Iya karena gue gak ngerasain itu langsung gue muntahin Eh tapi Logikanya om Tapi herannya begitu abis dimuntahin Kenapa dia pilih itu makanan paling enak Karena menurutnya itu enak Karena gue gak ngerasain Jangan-jangan yang itu Gak lah gue tau Gue gak ngerasain Gue gak ngerasain Dia tau itu enak Dia mengaku itu enak Cuman emang dia gak bisa makan enak aja Jadi dia pengen Jadi begitulah behind the scene dari Cabriole Challenge episode 1 dan 2 ini Jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri Nantikan episode 3 dan 4 dari Cabriole Challenge Yang akan tayang di channel Motomobi dan Arif Muhammad Sub indo by broth3rmax